Intro Ini ada perkenaannya ya Cukup 710 meter Cocok sebagai senjata Beladiri karena dia juga Peluru karet Bukaannya untuk peluru karet seperti ini Tidak ada seperti proyektil untuk senjata tajam Intro 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 Oke guys Kembali dengan channel youtube Agustiawan S.A.M.H Kembali kita akan membahas seputaran senjata Senjata-senjata yang ada di masyarakat Warga sipil termasuk TNI Polri Tentunya Senjata itu ada yang memiliki izin Ada yang tidak memiliki izin Ada yang sama sekali Tidak memerlukan izin Untuk memiliki dan menggunakannya Kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata Pistol Daiwu model DH380 Senjata ini dimulai diproduksi pada tahun 1994 Kemudian cara kerja dari pistol ini adalah Blowback dengan semi otomatis Dan senjata ini mempunyai sistem pengamanan penguncian Di bagian belakang slednya Tentu ini sangat aman dan nyaman Karena dia punya penguncian dan keamanan Pada senjata pistol ini Untuk senjata ini terbuat dari baja finishing warna hitam Dan pada bagasen senjata ini memiliki 8 butir peluru Untuk jenis kaliber karet Untuk senjata ini Pemandangan dari senjata ini Dari rear side atau prone side nya Mempunyai titik bidikan yang cukup nyaman Bagi pembidik atau penembak Jadi dia mempunyai 3 titik putih Untuk bidikan persisinya Dan untuk cara kerja dari senjata pistol Daiwu Model DH380 ini Yaitu model aksi ganda maupun aksi tunggal Tentunya dengan model senjata ini Sangatlah rekomendasi bagi penembak Karena dia memiliki kaliber bela diri Yaitu kaliber peluru karet Untuk senjata ini memang pada umumnya adalah Kaliber yang dipergunakan adalah kaliber 380 Untuk peluru tajamnya Senjata ini berasal dari negara Korea Yang membuatnya Dan senjata ini Dilihat dari klasifikasinya Mirip dengan pistol pistol pada umumnya Seperti Walter PPK Kemudian ada senjata Beretta Untuk cara bongkar pasangnya Oke guys Selanjutnya kita akan mencoba Jenis senjata Daiwu model DH380 ini Yaitu senjata bela diri Model peluru karet Untuk jarak yang kita tembakan adalah Jarak 7 meter Baik kita lihat Tembakan dari peluru karet rubber ini Untuk perkenaannya cukup lumayan bagus Dan ini adalah hasil tembakannya cukup lumayan Perkenaannya dan kita lihat dari lubang-lubangnya Untuk perkenaan cukup persisi dan sangat mantap Untuk tembakan secara tepat Oke selanjutnya kita akan mencoba Pada jarak 10 meter Apakah bisa Perkenaannya cukup baik atau tidak Tadi 7 meter Apakah bisa mengenai sasaran Kita lihat Ya ini ada perkenaannya ya cukup 710 meter Ternyata masih bisa persisi Ya Mantap Oke guys Sekarang kita akan mendetilkan Mereview senjata ini secara detail Kita lihat di video ini Oke guys Di dalam box senjata ini Kita lihat ada magasen Kemudian selanjutnya ada fontstock Untuk pembersih dari senjata ini Kemudian pada magasen ini Dapat diisi 8 butir peluru Dan selanjutnya kita Memperkenalkan untuk senjata ini Yang pertama kita akan Melihat fitur pertama dari senjata ini Yang pertama adalah pengunciannya Disini adalah penguncian dari senjata ini Pada saat kita Mungkin melakukan penembakan Atau tidak melakukan tembakan Kemudian yang kedua Ini adalah disambly Dari fitur pembongkarannya Kemudian berikutnya Ini adalah hand gripnya Ini terbuat dari plastik Yang cukup kuat Keras Dan permukaan kasar ini Untuk membantu Supaya dalam pemegangan Tidak ada gangguan Pada saat penembakan Sehingga kita aman Untuk saat melakukan tembakan juga Kemudian selanjutnya Untuk senjata ini Mempunyai model Tembakan Single action seperti ini Dan bisa juga sebagai double action Tapi ini agak keras Untuk double actionnya Kalau single action Kita akan Menarik Hammernya Ini ke belakang Kemudian Pada saat kita tarik trigger Akan lebih ringan Namun kalau kita Double action Aksi ganda Ini agak keras Kemudian selanjutnya Untuk senjata ini Dari modelnya Memang mirip Dengan model Senjata-senjata Pistol lainnya Seperti Walter P.P.K Dan Beretta Dan jenis-jenis Pistol lainnya Berikutnya Dari bidikannya Dari senjata ini Kita lihat Ini memiliki Pemandangan Rear side-nya Dua titik Di belakang ini Dan di depannya Front side-nya Ada satu titik Di depannya Sehingga ini Sebagai bidikan Front side Maupun rear side-nya Bisa sejajar Dan bisa Persisi Jadi untuk penembak Tidak perlu khawatir Untuk penembakan Untuk bidikannya Sudah dilengkapi Tiga titik putih ini Untuk membantu Bidikan secara Persisinya Selanjutnya Cara pelepasan Magasan dari Senjata ini Ini ada fitur Sebagai tombol Release-nya Kita lepaskan Seperti ini Dan ini memang Bisa diisi Delapan butir peluru Untuk peluru karet Dan biasanya juga Ini untuk kali bertajamnya Ini Tiga lapan Puluh ECP Kemudian Untuk senjata ini Tentunya Memiliki Hand grip Yang cukup nyaman Dalam pemegangannya Untuk semua jenis tangan Seperti ini Yang saya perlihatkan Ini sangat pas Untuk semua jenis tangan Dan mungkin Tarikan triggernya Seperti ini Ini sangat luas Dari pelindung Triggernya Trigger guard-nya Ini sangat luas Sehingga pada saat Kita melakukan penarikan Ini pas Untuk dalam penembakan Jadi sangat nyaman Namun memang Tidak dipasang Untuk Picatinny rail-nya Disini Jadi untuk pistol ini Memang cocok Sebagai senjata Beladiri Karena dia juga Peluru Karet Dan disini Merupakan Injector Untuk Keluarnya Peluru Kalau kita lihat Ini Untuk bagian Dari injector-nya Disini Ini tempat Keluarnya Selongsong Peluruh Posisinya Untuk membongkar Senjata ini Pertama-tama Yang harus kita lakukan Adalah Lepaskan bagasennya Selanjutnya Kita angkat Ini triggernya Posisi ini Dan ini Posisinya Tertegang Seperti ini Kita ulangi Kita tembakan Jadi posisinya Harus tertegang Seperti ini Ini ke belakang Untuk Hammer-nya Selanjutnya Kita tarik ini Ke bawah Kemudian Slide ini Kita dorong ke belakang Kemudian Kita angkat Seperti ini Baru ini bisa dilepaskan Jadi Senjata ini Seperti ini Untuk bongkar pasangnya Kita lihat Disini Untuk Requeue spring-nya Menyatu pada larasnya Dan ini larasnya Memang menyatu Pada senjata pistol ini Jadi Tidak bisa dilepas Seperti pada pistol-pistol lainnya Demikian juga Untuk Requeue-nya Atau pair-nya ini Sudah menyatu Ini bisa dilepas Tapi tidak perlu Kita lepas Jika kita tidak Tidak mau Membersihkannya Selanjutnya Ini kenapa Tidak bisa Sebagai peluru tajam Ini tidak ada Ulir Untuk pergerakan Peluru tajamnya Ini hanya untuk Peluru karet Tidak bisa Digunakan sebagai Peluru tajam Karena ini Untuk peluru karet Dia Dalamnya licin Ini tidak ada ulir Dari peluru Peluru tajam Ini hanya untuk Peluru karet Ini adalah Tombol Disambly-nya Tombol Untuk Pembongkarannya Kemudian Ini adalah Hammer-nya Kemudian Untuk slide-nya Kita lihat Dari dalam ini Ada di Muzzle-nya Ini ada lubang besar Untuk tempat Dari Barrel Dari pistol ini Jadi ini Posisi Muzzle-nya Hal yang penting Ya mungkin Untuk pembersihan senjata ini Pada bagian-bagian ini Memang sering harus kita bersihkan Juga di bagian ini Untuk pembersihannya Sangat mudah sekali Jadi kita hanya Butuh Pondstock Kita gunakan seperti ini Untuk membersihkannya Cukup kita Kain kasah Sedikit Kita bisa bersihkan ini Dengan dorong-dorong Seperti ini Kemudian Bagian-bagian lainnya Mungkin di luarnya Intinya jangan terlalu banyak Minyak Di pembersihannya Selanjutnya kita akan Pasang kembali senjata ini Pertama kita tarik Kemudian Sesuai dengan alurnya Ini Kita masukkan Seperti ini Kita dorong ke depan Dan Sampai ke belakang Ini Sudah posisi ke belakang ini Baru kita dorong ke depan Ya Seperti ini Senjatanya bisa digunakan lagi Nah ini Ya Ini bisa digunakan lagi Dan malgasin kosong Kita masukkan kembali Ini senjata bisa digunakan kembali Nah Kemudian senjata ini Kita lihat Untuk peluru karetnya 9 mili rubber Ya 9 kali 22 PA rubber Untuk Jenisnya Dan Ini Impor Jadi Anda bisa membeli Ini secara Impor Jadi 9 mili rubber 9 kali 22 PA rubber Itu cara pengisian peluru ini Seperti ini Ya Dan permukaannya Untuk peluru karet Seperti ini Ya Tidak ada Seperti proyektil Untuk senjata tajam Ya Hanya datar Seperti ini Jadi Kalau kita lihat tadi Ini 9 Kali 22 PA rubber Ini cara pemasangannya Kita sudah Ini kita masukkan Dan ini siap Ditembakkan Nah Ini cara Untuk pemasangannya Oke Kita lepaskan kembali Untuk keamanan Karena ini tidak Digunakan Oke Itu untuk Review senjata Kita kali ini Itu senjata Daiwu Model DH 380 Semoga Bermanfaat Oke guys Itu tadi Kita sudah Review senjata ini Kita lihat Bahwa senjata ini Bisa dipergunakan Sebagai senjata Beladiri Hal ini Sebagaimana Diatur dalam Perpol Nomor 1 2022 Tentang perizinan Pengawasan Pengendalian Senjata standar Kepolisian Dan senjata Non-organic TNI-PORI Termasuk peralatan Keamanan Yang digolongkan Senjata api Dimana Dalam peraturan tersebut Disebutkan Bahwa Jenis Senjata Api Beladiri Termasuk Peralatan Keamanan Yang digolongkan Senjata api Di antaranya Adalah Kaliber Peluru Yang digunakan Adalah Kaliber 2 25 30 Dan 32 Dan Tentunya Bisa Menggunakan Kaliber Peluru Karet Dan Peluru Gas Sehingga Untuk Senjata Daiwu Model DH 380 Pistol Ini Dapat Digunakan Senjata Beladiri Oke guys Itu saja Semoga Tayangan ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Video ini Jangan lupa Share video ini Bersama Channel Youtube Agustiawan SHMH Sub indo by broth3rmax